Sekarang kita belajar tentang luka bakar. Nah, kalau luka bakar itu yang harus tahu adalah 1 derajat dari luka bakarnya. Kemudian yang kedua, luas luka bakar. Dan yang ketiga, bagaimana cara resusitasi cairannya. Pertama, kita mulai dari derajat luka bakarnya dulu ya. Ini ada derajat 1, kemudian ada derajat 2. 2 itu ada 2A dan ada 2B. Kemudian ada derajat 3 dan ada derajat 4. Kalau untuk derajat 1, itu adalah luka bakar di mana dia nggak ada lesi dari lapisan kulitnya. Jadi kulitnya utuh gitu ya. Dia biasanya cuma eritem aja, munculnya adalah eritem aja dan nyeri. Contoh paling gampang adalah sunburn. Mungkin kita pernah sunburn ya, kan itu kulitnya cuma jadi merah, kehitaman, terus rasanya perih gitu ya, perih, panas, cekit-cekit. Itu adalah luka bakar yang pertama, superficial dia. Jadi nggak ada kerusakan dari lapisan kulit, cuma ada eritem dengan nyeri aja. Itu adalah derajat 1. Kalau derajat 2, itu kasnya dia punya bula. Kasnya dia punya bula. Baik 2A ataupun 2B, itu dia ada bulanya. Terus cara bedanya gimana? Kalau 2A, satu dari nyerinya. Kalau derajat 2A, itu nyeri pasiennya. Kalau derajat 2B, nyerinya sudah mulai berkurang, atau bahkan udah nggak nyeri juga bisa. Kemudian warnanya. Kalau 2A, itu warnanya kemerahan. Tapi kalau 2B, itu warnanya lebih keping, lebih pucat gitu ya. Nah, kemudian selain itu dari capillary refill time-nya. Kalau capillary refill time-nya, yang dimaksud capillary refill time itu adalah, misal itu area luka bakarnya kita pencet, kemudian kita angkat, warnanya kembali merah nggak gitu ya, capillary refill time-nya. Kalau dia capillary refill time-nya baik, kurang dari 2 second, itu 2A. Tapi kalau capillary refill time-nya jelek, lebih dari 2 second, nah itu berarti derajat 2B. Kemudian derajat 3, itu ketika dia warnanya adalah keputihan, weksi ya. Warnanya itu weksi, keputihan. Nah, ini biasanya pasiennya udah nggak nyeri, karena syarafnya udah rusak. Itu ketika dia luka bakarnya dalam luasnya. Kalau luasnya, itu yang kita pakai adalah rule of nine. Kita pakainya adalah rule of nine. Nah, rule of nine itu kan ada rule of nine yang untuk pedal, dewasa, dan ada yang untuk pediatri. Kalau untuk pediatri, itu yang harus kita tahu adalah proporsi kepalanya, itu lebih besar dibandingkan torso atau badannya. Nah, nanti seiring bertambahnya usia anak, itu proporsi kepala akan semakin kecil, torsonya akan semakin besar. Nah, jadi itu rule of nine tiap usia akan ganti-ganti. Oleh karena itu nggak usah dihafalin, nggak apa-apa ya, karena dia ganti-ganti susah ngehafalinnya. Nah, yang harus hafal adalah yang dewasa nih, yang rule of nine-nya buat adult. Kepala itu ya, wajah sama leher, kepala sama leher, sisi depan itu empat setengah, sisi belakang itu empat setengah. Kita hafalinnya satu sisi aja biar gampang ya. Paling gampang sih aku sisi depannya aja. Nanti sisi belakangnya nilainya sama soalnya. Misalnya, dia wajah depan sama leher itu empat setengah. Kemudian dada udah sama perut, itu lapan belas. Jadi kalau dada aja sembilan, perut aja sembilan. Dada tambah perut itu udah lapan belas. Kemudian lengan, lengan atas tambah lengan bawah, sisi depan itu empat setengah kanan, empat setengah kiri. Kemudian genitalia itu satu persen. Tungkai, sisi depan, tungkai atas, tungkai bawah itu sembilan persen. Nah, kalau yang perlu resusitasi cairan, misalnya kita udah tahu nih luasnya berapa. Jadi rule of nine itu dia biasanya dipakai untuk luar bakar yang luas dan kontinu. Biasanya kita pakainya telapak tangan. Telapak tangan dari pasiennya atau penderitanya. Satu telapak tangan, satu persen. Nah, kemudian untuk resusitasi cairannya gimana? Resusitasi cairan yang di sini yang dimaksud adalah resusitasi cairan intravena. Nah, resusitasi cairan intravena pada luka bakar itu diberikan kalau pasiennya luka bakar minimal derajat dua. Jadi kalau cuma derajat satu, sunburn, nggak perlu kita berikan cairan intravena ya. Cukup rehydrasi per koral aja. Nah, kalau dia luka bakar derajat dua lebih dari 10 persen. Pada usia kurang dari 10 tahun atau lebih dari 50 tahun. Atau dia derajat dua lebih dari 20 persen nih. Pada usia 10 sampai dengan 50 tahun baru kita mulai resusitasi cairan intravena. Berapa jumlah cairannya? Kalau menurut ATLS yang terbaru ya, kita pakainya sekarang adalah 2 cc per kilogram berat badan dikali persen TBSA. Jadi 2 dikali berat badannya berapa, dikali persen luka bakarnya itu berapa. Kalau anak-anak pakainya adalah 3 cc. Kemudian kalau traumanya listrik gitu ya, pakainya adalah 4 cc. Ini beda dengan yang ini ya, apa, Baxter ya. Yang Baxter atau Parkland itu. Kalau Baxter atau Parkland kan dia pakai 3 sampai 4 cc ya. Kalau di yang terbaru ini pakai 2 sampai dengan 3 cc. 2 untuk dewasa, 3 untuk anak-anak. Nah, ini sama kayak si needle decompression tadi. Ini nanti coba tolong ditanyain ya ke dokter bedahnya masing-masing. Kira-kira pakai yang mana nih untuk ngitung jumlah cairannya? Kira-kira apakah masih pakai yang Baxter gitu ya? Parkland itu ataukah mau pakai yang ATLS terbaru? Nah, di sini kita sepakat di bareng kita pakai yang ATLS dulu aja ya. Yang terbaru dulu. Cara ngitungnya sih sama. Nah, nanti ini 2 cc dikalikan berat badan dikali luas luka bakar ini. Ini adalah jumlah cairan yang harus diberikan dalam 24 jam. Diberikan dalam 24 jam. Cara pemberiannya adalah 50% dari total cairan itu diberikan dalam 8 jam pertama. Kemudian 50% selanjutnya dalam 16 jam selanjutnya. Gitu ya. Jadi total habis dalam 24 jam. Separuh dalam 8 jam. Separuh dalam 16 jam. Kalau misal yang ditanya adalah jumlah cairan resusitasi, berarti itu adalah 24 jam. Jumlah cairan 24 jam. Tapi kalau yang ditanya adalah jumlah cairan tahap awal, biasanya itu yang dimaksud adalah yang ini. 50% dalam 8 jam pertamanya itu berapa? Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah trauma inhalasi. Trauma inhalasi ini adalah kondisi paparan saluran nafas terhadap suhu tinggi dan atau asap sisa pembakaran yang menyebabkan edema jalan nafas. Kapan kita curiga pasien itu ada trauma inhalasi? Satu, dia riwayat terbakar di dalam ruang tertutup. Dua, riwayat terpapar ledakan. Tiga, luka bakarnya mengenai wajah. Tahu dari mana mengenai wajah? Rambut-rambut wajahnya terbakar ya. Alisnya terbakar. Bulu hidungnya terbakar. Kemudian dijumpai deposit karbon dan tanda radang akut di daerah orofaring. Jadi di daerah tenggorokannya itu, begitu dia disuruh buka mulut gitu ya, daerah orofaringnya biasanya eritem, merah, kemudian ada seputumnya di sana. Nah, itu dia ada jelaganya, ada item-itemnya di sana. Nah, ada deposit karbon. Kemudian kalau dia batuk, seputumnya mengandung jelaga juga, ada item-itemnya. Nah, itu adalah curiga trauma inhalasi. Kalau ada kita curiga trauma inhalasi, maka tata laksananya adalah intubasi ete secara dini. Jadi nggak usah tunggu pasiennya edem jalan nafas gitu ya, karena kayak tadi kita cerita di awal, kalau dia udah keburu edema laring, kadang intubasi itu nggak bisa masuk malah. Justru nanti harus tracheostomi. Nah, oleh karena itu kalau kita menemukan pasien dengan curiga trauma inhalasi, intubasi sejak dini, sebelum terjadi edema jalan nafas. Oke, kita coba lagi ya. Soal nomor 12, pertanyaannya adalah derajat berapa, luasnya berapa. Perempuan usiannya 48 tahun, nyari di dada dan seluruh sisi depan lengan kanan. Setelah terkena air panas 2 jam yang lalu. Pemeriksaan tanda vitalnya oke, luka bakarnya ada bulat, dasar eritem. Dada dan lengan kanan, CRT-nya masih kurang dari 2 detik. Berapa derajat dan luas luka bakar pasien ini? Ada yang mau mencoba? Tunggu 5 detik ya. C, ada yang punya pendapat lain? C, C, C. Setuju ya? Ini adalah derajat 2A dengan luas 13,5%. Dapat dari mana? Jadi dia ada bula, bula kan berarti 2 ya, kemudian CRT-nya masih bagus, berarti 2A. Kemudian kenanya adalah dada dengan seluruh lengan kanan, sisi depan. Lengan, depan, kanan, dada. Tadi kan dada plus perut 18, berarti dada doang. Sembilannya lengan, seluruh sisi depan lengan itu 4,5. Berarti totalnya adalah 13,5%. Oke, soal nomor 13. Berapa jumlah cairan resusitasi yang mau diberikan pada pasien ini? Laki-laki 25 tahun, ini kita pakai 2 cc yang hitungnya ya. Laki-laki 25 tahun datang ke IG di rumah sakit, tersiram air panas 2 jam. Luka bakar derajat 2, luasnya 50%, berat badannya 60 kg. Mau diberikan terapi cairan. Berapa jumlah cairan resusitasi? Kita hitung bareng aja ya. Jadi kalau yang ditanya jumlah cairan resusitasi, berarti kan 24 jam. Berarti 2 dikalikan berat badan, dikalikan persen luka bakarnya. 2 dikalikan 60, dikali persen luka bakarnya adalah 50. 10, 6, 6 ribu ya. Nah, jadi jumlah cairan resusitasi yang diberikan dalam 24 jam adalah 6 ribu cc. Kalau yang ditanya jumlah cairan tahap awal, berarti separohnya 3 ribu. Habis dalam 8 jam, 3 ribu lagi, 16 jam. Soal nomor 14, pertanyaannya adalah berapa cairan yang harus diberikan pada pasien ini? Wanita 35 tahun, terkenal ledakan tambung gas. Berat badannya 50, kemudian luka bakar, kemerahan, bulat di perut dan dada. Kita hitung bareng aja ya. 2 cc dikalikan berat badannya, dikalikan persen luka bakar. 2 dikali berat badannya 50, persen luka bakarnya perut dan dada. Perut dan dada berarti 18 ya. 2 x 50, 100, sama 18, 1800. Ini adalah 24 jam. Berarti yang kita berikan pada pasien ini adalah 900 di 8 jam pertama, 900 di 16 jam selanjutnya. Begitu ya. Oke, soal nomor 15. Dijawab ya. Pertanyaannya adalah tata laksana yang paling tepat untuk dilakukan adalah pasien laki-laki 52 tahun. Dibawa ke IGD setelah kebakaran 2 jam yang lalu. Tampak luka bakar di daerah wajah dan juga alis. Pasiennya tampak batuk, keluar seputum jelaga. Intubasinya udah gak bisa karena udah kadung endemah larinya. Tata laksana selanjutnya adalah... C, C, setuju ya. Tracheostomy. Jadi kan pasien ini trauma inhalasi ya. Jadi pasien ini kan trauma inhalasi nih. Gimana sih nusia trauma inhalasi. Nah, kalau dia trauma inhalasi, udah terjadi edema laring, kita gak bisa intubasi. Berarti untuk RW-nya, secure-nya adalah kita bypass laringnya. Makainya adalah tracheostomy. C ya. Oke, selanjutnya kita ke bedah anak ya. Gak anak nih. Pertama, hirsprung disease. Hirsprung disease, nama lainnya adalah megakolon kongenital ya. Dia adalah suatu kelainan kongenital akibat kegagalan migrasi dari krista neuralis ke kolon. Krista neuralis itu siapa? Jadi ceritanya nih, zaman embriologi dulu, ada suatu bangunan embriologi yang namanya krista neuralis. Nah, krista neuralis ini, dia itu akan pergi ke kolon untuk membentuk sistem saraf otonom dalam bentuk ganglion di sana. Nah, dia akan membentuk ganglion untuk sistem saraf otonom di plexus mientericus dan plexus submucosa. Nah, tujuannya adalah untuk gerak peristaltik dari kolonnya, untuk kontraksi dan relaksasinya. Nah, pada hirsprung disease itu dia ada kegagalan migrasi, sehingga segmen kolon tertentu tidak memiliki selganglion. Nah, nanti namanya adalah segmen aganglionik. Jadi, segmen kolon yang kelainannya itu namanya segmen aganglionik. 80% ditemukan di segmen rectosigmoid. Klinisnya adalah pasien gelade mekonium, jadi sudah lebih dari 24 jam tidak keluar mekoniumnya. Nah, kemudian distensi abdomen, kayak gini ya, pada derajat yang berat bisa sampai frog belly shape appearance gini. Kemudian below spomiting, muntah, kehijauan. Terus ada, bisa dijumpai sifir diare bergantian dengan konstipasi. Kemudian tambahan lagi yang belum ada adalah ketika di rectal to see, nanti kita akan mendapatkan fesis menyemprot. Nah, untuk diagnosisnya, penulisan penunjangnya ya, awal yang kita kerjakan adalah barium enema. Nah, jadi nanti dimasukkan kontras, mulai dari rectum ke proximal. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah zona transisi. Zona transisi itu adalah zona perpindahan dari segmen yang lumannya sempit ke segmen yang lumannya lebar. Nah, ini ya, yang sesuai dengan tanda panah. Ini kan dari yang sempit ke yang lebar. Ini namanya adalah zona transisi. Ini yang kita cari pada pasien hit sprung disease. Nah, sebenarnya ketika ada segmen yang kecil dan segmen yang besar itu yang kelainan yang mana gitu ya. Meskipun namanya megakolon konginital yang mengalami kelainan agang leonik tadi bukan segmen yang besar, tapi justru segmen yang sempit. Jadi bagian kolon yang agang leon tadi, dia justru nggak bisa relaksasi, cenderung untuk sepas menerus gitu ya. Jadi lumannya sempit. Nah, karena lumannya sempit, pasase fesisnya jadi sulit. Pasase fesisnya sulit, akhirnya dia numpuk di segmen proksimalnya. Nah, segmen proksimalnya karena akhirnya fesisnya numpuk di situ, dia distansi ya. Jadi megakolon gitu. Tapi sebenarnya yang agang leon adalah segmen yang sempitnya. Kemudian goal standarnya adalah dengan rektal biopsi. Nanti di histopea, kemudian ketahuan tuh bahwa dinding ususnya itu dia agang leonik. Tambahannya bisa dengan anorektal monometri untuk mengukur tekanan di anus dan rektum. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan segmen apa yang terlibat ya. Nice to know aja, paling banyak adalah yang rektosigmoid. Kemudian tata laksananya, karena tadi paling banyak gejalanya adalah gejala obstruksi ya. Pasiannya muntah, distansi abdomen, nggak bisa BAB. Maka kita dekompresi, pasang NGT. Kemudian rehidrasi, terus pemberian profilaksis antibiotik, terus bisa diberikan rektal tube gelatin dengan NACL fisiologi. Setujuannya adalah untuk wash up, membantu mengeluarkan fesisnya. Tata laksana definitifnya, untuk semua kelainan konginita pada anak, tata laksana definitifnya adalah dengan operatif. Nama metode operasinya ini ya, kolostomi dengan pull through operation. Kemudian, yang selanjutnya, malformasi anorektal. Untuk malformasi anorektal ini, ada dua nih. Yang pertama, anus imperforata, atau lebih sering dikenal dengan nama atresia ani ya. Jadi, dia adalah suatu kondisi di mana si ani atau anus ini atresia. Tidak terbentuk sama sekali, atau ada sih, tapi tidak sempurna. Kemudian, yang kedua, itu adalah keloaka persisten. Keluaka persisten berarti ada keloaka yang menetap gitu ya. Keluaka itu apa? Keluaka itu adalah bangunan embryologi gitu ya. Jadi, ceritanya zaman embryologi dulu, itu saluran. Traktus urinarius, traktus genitalia, traktus gigastifus, itu punya muara bersama. Muaranya bareng-bareng tuh, jadi satu namanya adalah keloaka. Which is, sepanjang bertambahnya usia embryo ataupun janin itu, nanti dia muncul septum, sekat pemisah antara traktus-traktus itu. Sehingga nanti muaranya berbeda-beda. Nah, ketika si embryo itu mengalami kelainan di mana septumnya itu tidak terbentuk, berarti kan akhirnya keloakanya menetap ya. Nah, itu yang kita sebut dengan keloaka persisten. Nah, yang lebih banyak kita bahas yang atresia ani ya. Untuk atresia ani di mana ada gangguan pembentukan anus, itu ada klasifikasinya. Atresia ani letak tinggi dengan atresia ani letak rendah. Cut off letak tinggi dengan letak rendahnya ini beda-beda, tergantung menurut siapa ya. Misal, contoh di sini nih, menurut Berden, itu dia cut off-nya adalah muskulus levator ani, yang lebih kurangnya adalah 1,5 cm dari kulit luar. Kalau kira-kira dia berakhir di atas dari, misal ini bawah anusnya ya, ini levator ani, jarak ini 1,5 cm, misal dia di atas dari muskulus levator ani, which is lebih dari 1,5 cm, berarti dia atresia ani letak tinggi. Kalau dia di bawah dari levator ani atau kurang dari 1,5 cm dari kulit luar, berarti dia letak rendah. Kalau menurut Stephen, batasnya itu adalah pubococcygeal line. Pubococcygeal line ini, dia adalah satu imaginary line. Jadi dia garis hayal ya, garis imaginary yang membentang antara pubis ke oscoccygeus. Nah, kalau kira-kira dia distal dari rectumnya itu berakhir di atas dari pubococcygeal, berarti dia atresia ani letak tinggi. Kalau dia berakhir di bawah dari garis pubococcygeal, berarti dia letak rendah. Untuk pemerisaan penunjangnya, kita pakai invertogram. Nah, ini ya dikasih marker nih, di tempat yang seharusnya anusnya itu, kemudian diukur jarak antara markernya ini dengan udara yang ada di distal rectum. Biasanya kalau radiologi, kalau aku nggak salah, itu cut off-nya pakainya 2 cm. Kalau jarak ini kurang dari 2 cm, berarti dia letak rendah. Kalau lebih dari 2 cm, berarti dia letak tinggi. Nah, letak tinggi dengan letak rendah itu penting, karena nanti akan menentukan metode operasinya apa buat dokter bedahnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah atresia berbagai GI tract nih. Ada atresia esophagus, HPS ya, atresia 2DM dengan IJRM. Kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, kita mulai dari atresia esophagus. Atresia esophagus itu adalah kondisi di mana si esophagus itu gagal terbentuk. Nah, biasanya dia disertai dengan kelainan TEF ini, atau tracheoesophageal fistul. Jadi, ada fistul, ada saluran gitu ya, yang menghubungkan antara trachea dengan esophagus. Nah, tergantung atresianya di proksimal atau di distal, kemudian ada fistul atau tidak, fistulnya di proksimal atau di distal, itu ada tipe-tipenya nih, tipe A, B, C, D, E. Masing-masing tipe akan punya klinis dan juga gambaran radiologi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk diagnosis atresia esophagus, khasnya kita akan menemukan gambaran 3C, coughing, choking, cyanosis. Jadi, tiap kali anaknya dikasih minum, itu anaknya akan muncul tanda-tanda aspirasi ya, batuk, tersedak, dan juga biru. Nah, tanda-tanda aspirasi ini akan muncul kalau ada fistul di proksimal. Fistul di proksimal. Misal kayak gini nih, oh, ntar dulu. Ini tadi ya, fistul proksimal. Kemudian untuk penunjangnya, kalau kita fotopolos abdomen, kita bisa menemukan gambaran gasless abdomen. Gasless abdomen itu abdomennya itu opak semua, putih. Nggak ada gambaran udara lambung ataupun udara ususnya. Karena ini ada atresia esophagus tanpa fistula distal. Gitu ya, jadi 3C ini akan ketemu kalau pasiennya punya fistula di proksimal, gasless abdomen akan ketemu kalau pasiennya nggak punya fistula di distal. Sekarang kita bahas satu-satu tipenya nih. Misal tipe yang A dulu ya. Yang A ini kan pasiennya ada atresia esophagus di proksimal dengan di distal, tidak ada fistul. Nah, kalau gini, maka ketika pasiennya minum, ketika pasiennya minum, dia akan keluar lagi. Tersedak nggak? Ya, bisa jadi tersedak ya, kalau pas dia minum, misal masuknya lewat aditus lalingis gitu kan bisa. Nah, tapi ini kita ngomongin tersedak yang lewat fistul ya. Ngomongin tersedak yang lewat fistul. Nah, kalau di yang kini, nggak ada fistul di proksimalnya, maka kan cairan yang dia minum nggak akan masuk ke trachea. Maka kita nggak ketemu nih 3C di sini. Kemudian udaranya, eh sorry, lambungnya kan keisi udara nggak? Nggak. Karena si esophagus diselnya ini, dia atresia. Tidak menerima udara baik dari proksimalnya ataupun dari trachea. Jadi di yang A, kita nggak ketemu 3C, nggak ketemu, sorry, nggak ketemu 3C, jadi di sini 3C-nya nggak ada, tapi ada gambaran gasless abdomen. Ya kan? Karena kan dia nggak punya fistul di distal yang membawa udara masuk ke lambung. Nah, sekarang tipe yang B. Tipe yang B, ini pasiennya kalau minum, airnya akan masuk ke trachea. Nah, maka di sini pasiennya akan tersedak. Kita akan ketemu coughing, choking, cyanosis. Nah, kemudian ada gasless abdomen? Nggak ada. Karena kan yang distal ini, dia nggak dapat udara ya. Nggak punya fistul nih di sini. Maka di sini kita juga akan ketemu gambaran gasless abdomen. Kemudian yang tipe C, tersedak nggak pasiennya? Nggak, karena kan keluar lagi ke atas. Jadi kita nggak ketemu 3C. Tapi, ketika pasien menghirup nafas, udara di sini, dia akan ikut masuk nih ke lambung. Nah, berarti kan nanti lambung dan usus akan terisi udara ya. Karena dia punya fistul di distal, lambung dan usus ikut terisi udara, maka ketika di ronsen, kita nggak ketemu gambaran gasless abdomen. Berarti di D, kita akan ketemu gambaran 3C, tidak ketemu gambaran gasless abdomen. Nah, E ini sebenarnya itu bukan E ini sebenarnya bukan atresia esophagus ya, tapi lebih ke stenosis dari esophagusnya. Dengan fistul trachea esophageal. Ini mah pasiennya tersedak ya. Terus kan udaranya juga masuk ya, dari sini dan juga dari sini. Jadi, gasless abdomennya juga nggak ada. Gitu. Nah, kemudian selain dengan fotopolos, diagnosis atresia esophagus bisa dibantu pakai katheter ya. Kita masukin katheter 10 French. Biasanya masuknya nggak bisa lebih dari 10 cm. Nah, kalau dia ada tahanan gitu ya, nggak bisa masuk lebih dari 10 cm, berarti kita curiga ada atresia esophagus di sana. Jika dimasukkan kaliber, bisa juga coiling nanti. Nah, coiling saat dimasukkan ke esophagus. Biasanya nanti coiling ini ketahuannya dari ronsen. Jadi, pada waktu di ronsen, satu, dia ketemu gambaran gasless abdomen. Dua, di esophagus distalnya itu, di udara esophagus distal ini ada gambaran coiling dari katheternya. Melungker gitu ya. Nah, itu dia menegakkan diagnosis atresia esophagus. Kemudian, yang selanjutnya adalah HPS atau hypertrophic pyloric stenosis. Sesuai namanya, yang diambil.